Halo Mas Bro, selamat sore semuanya Mbak Bro, Mas Dap, Mbak Dap Seperti biasa, di sore hari Ini kita keretakan mobil Ini, ya ini Bro, ini yang sebelumnya saya bikin video yang Yaris 2020 Dan inilah Yaris yang 2011, karena ini buat TT-nya Jadi, Mbaknya itu upgrade ya, Bro ya Jadi, ini Toyota Yaris yang tipenya S-Limited 2011 Nopolnya AB, pajak bulan 5 panjang ya Untuk harganya, ini Rp. 117.000.000 di tempat ya Setelah cek unit dan harga kreditnya Rp. 107.000.000 Ya, gitu lah Kalau ada perupaan harga, pasti saya input juga ya, Bro ya Dan ini, tipe S-Limited Nah, ini udah menggunakan kunci K-Less Seperti ini, Bro ya, kuncinya Jadi, Smart K-Less ya Star Stop Engine Nah, ini, Bro ya Harganya Rp. 117.000.000 Untuk harga gas-nya Itu nego di tempat setelah cek unit Dan ini, untuk mobil Baru siap aja Karena kemarin ada beberapa repair Jadi, yang kita perbagi itu kemarin Satu, kaki-kaki Itu ya, karena emang ada bunyi Ataupun udah gak Gak semestinya lah, Bro Ada suara yang emang ini Kaki-kakinya itu rusak Atau sikilane lah, Bro Jadi, kita cek dulu Kita benerin Kemudian Kita nyepet di bagian bumper Bumper itu Nyepetnya merapiin aja Ngerapiin Jadi, kalau saat ini Dalam video ini Kondisi mobil udah Ready ya Udah siap pakai Karena ini Nanti malam mau diambil Untuk di Lanjut Boles Ataupun salon Interior Exterior Mesin Jadi, kemarin ada sempet Di sped dulu Untuk ngerapiin Sebelum di Boles Ini kita Berkeliling dulu Untuk Mobilnya Untuk luarnya Buat teman-teman Kita ketemu lagi ya Di Bangsat Alias Bangsatria Dengan mobil yang Mungkin cukup laris ya Di Jamannya ini Ini yang Yaris Bakpau Yaris Bakpau Yaris Lele Yaris Joker Nah, itu kurang lebihnya Mungkin teman-teman ada Nama lain untuk Nama-nama Ataupun Akrabnya itu Mobil dipanggil Apa kan ya Ini Yaris Lele Ini Yaris Bakpau Karena mungkin Bentuknya kayak Bakpau gitu kan Oke, kita lihat Lebih dekat lagi Jadi, yang kita Sped untuk main Di bagian bumper ini Ini ngerapiin ya Bukan sped Karena laka Nggak Ini ngerapiin Karena jadi Sistemnya itu Apa ya Sped Barat Jadi, untuk lampunya Atau Headlamp sendiri juga Ini agak sedikit Kuning ya Sedikit menguning Dikarenakan Dengan sebelahnya itu Warna putih Jadi, kelihatan Kelihatan banget Untuk warnanya itu Tapi, ini Masih bagus Berlukan apa Nanti kita Apoles Ini tumbuh lagi Nanti warnanya Mengkilap Warnanya nanti Bagus lagi ya Ini Untuk bannya Juga masih tebal ya Ini bannya Ban masih tebal Ini Lihat Terus Velgnya masih aman Nggak baret Jadi, pemakaian normal ya Disini body kitnya Ya, seperti ini Ya, udah umur Sepuluh tahun ya Jadi, untuk pemakaian Kendaraan dengan umur sekian Itu kan ya Wajar ya PR-PR sedikit Seperti ini Nah, ini ada Ini bukan PR ya Minusnya ini Ini ada sedikit retakan Tapi, tetap masih fungsi Dengan Keadaan seperti itu Ini nggak ada masalah Sama sekali Nah, kita Lihat bagian Belakang ini Untuk bannya Bahan belakang Agak tergolong ini Tergolong tipis Tapi tipisnya ini Masih Masih layak dipakai ya Masih layak dipakai Jadi Tergolong apa ya Namanya ini Masih wajar lah ya Terus ada Barat di sebelah sini Nah, ini Bagian belakang ya Bagian belakang Kiri lah ya Ini ada luka disini Untuk velgnya Bannya itu Agak Kurang tebal Dibandingkan yang depan Tapi Itu masih wajar Masih wajar untuk Kategori mobil second Itu Kalau mau bagus Rapi Istimewa Semuanya serba Bagus ya Kan baru ya Ini kan kita Bicara second Dan kita sampaikan Kondisi mobil Yang akan Kita jual ini Nah, ini untuk Headlampnya sendiri Itu masih Stop lamp ya Masih Sangat Bagus Masih Kening ya S-Limited Itu udah Menggunakan kunci Keles Ini headlamp Stop lamp Maaf Ini saya Salah sebetulnya Stop lampnya Bagian belakang Kanan ya Masih oke Gak ada masalah ya Dengan spoiler Mininya Biar imut Timut Ini nanti Kalau buat temen-temen Yang suka Ini Sirip hiu Tinggal diganti aja Nanti Ini bagian Ini Bagian belakang Bagian kanan Relak masih bagus Semuanya Ini untuk Pelindung pintu Kalau pas nanti Buka Kena Ini Tembok Yang ngenaan Mininya dulu Sedikit melindungi ya Karena sama atas Sama atas juga Jadi ada dua Lepas bawah Ini Opsi aja bro Karena kalau gak suka Merasa risis Tinggal diambil Dilepas bisa Nah gitu Kaca film Kaca film itu 60% Halo mas bro Dan Sudah Ada talang airnya Jadi mobil udah gak perlu Ragat lagi Ini gak perlu PR lagi Gak perlu menambahkan Sesuatu Nanti malah jadi Norak ya bro Paling buat teman-teman Yang Mau gaul Tinggal di Ini aja Fokus di Pergantian Kaki-kaki ya Untuk Velg lah Velgnya diganti Dikitkan ceper Tapi itu nanti gak enak ya Tapi ya terserah Nanti buat teman-teman Yang suka Tapi kita Fokus ke Kondisinya Ya bro Body kitnya Suka masih Rapi ya bro Jadi buat teman-teman Kalau mau perawatan mobil Itu ya Punya pemakaian Dengan pemakaian standar Terus Jangan lupa Juga untuk Selalu cek Ketika mau pergi jauh Itu harus Semuanya dikontrol Dan servisnya Juga jangan sampai Jangan lupa ya Jangan sampai telat Harus rutin Karena itu Juga nanti Menyebabkan Kondisi mobil itu Biar lebih awet Nah untuk mobil ini Servis kot ya Ini kan kotor ya Kotor Ini kan nanti Mau kita bersihin Terus ini ada Servis rekennya juga Nah itu Nah Mas pokok ya bro ya Ini seperti ini Sumpit aja nih Saya akan buka dulu Biar lebih Ini Lebih terang ya Men padang Awang jawa Men padang Oke seperti ini bro ya Oke kita Cek bagian dalamnya Ya ini bro Bagian dalamnya Seperti ini Atapnya Atau platformnya Dia warna hitam Kombinasinya Seperti ini ya bro ya Ini hitam ya bro ya Lampu juga masih Hidup semuanya Lampu kabin Terus Ini bagian AC ya AC nya masih putaran Dan dingin Pasti dingin Audio masih standar ya Bahkan pabrikan Dan masih hidup Cuman ini Anu bro apa namanya Untuk buku-bukunya Gak ada ya Mungkin Pas Pemilik lamanya Lupa ya bro ya Jadi kita gak dapet ini Seperti ini Jadi kalau Kita gak dapet Buku yang Ada Yang harusnya ada ya Gimana lagi bro Kita dapet mobilnya Memang gak ada tuh bro Nah bagian joknya ini Udah di cover ya Dan covernya ini Lumayan Bagus lah Ada Gak cuman sewarna ya Jadi ini ada dua warna Keren sama warna hitam Biar ada kombinasinya ya bro ya Jadi biar Tampak hidup Nah bagian Belakangnya Seperti ini Nah ini masih kotor ya Kotor wajar ya Nanti kita Kita poles Biar lebih kinslong lagi Ini udah di cover Rapi Semuanya Bagian belakangnya Seperti ini ya bro Nah ini ya Ini masih ori nih Torinya masih bagus Semua panel masih berfungsi ya Panel-panelnya Power window Terus retractnya Terus mirrornya ya bro ya Lampu-lampu AC dan lain-lain Klakson Pokoknya itu masih Berfungsi dengan baik Sebagaimana fungsinya Jadi buat temen-temen Aman ya bro ya Kita udah cek dulu Lampu-lampunya AB Pacek Bulan 5 Sampai Tahun depan Nah Jadi buat temen-temen Yang lagi cari mobil Kecil City car Dan yaris Ini kita punya 3 stok ya bro 2010 Tipe E Warna silver Dan 2011 Warna putih ini Tipe S limited Kemudian yang Udah Terbaru ini Kita punya Yaris 2015 TRD Sportivo Warna Warna merah Ini Oke mas Nah ini ada Mas-masnya Ini kita nyalain ya bro ya Masih enak bro Soalnya masih seger Masih Jeng gitu ya Nah ininya Bagian Setir Udah dibungkus ya bro ya Tapi ini rapi ya bro Aman tuh ya tuh Ya justru Seperti inilah Kita menampilkan Mobil dalam keadaan Siap pakai ya bro ya Tapi Ya saling memaklumi Namanya Abil second ya Jangan minta yang Lebih-lebih Yang penting Gak ada PR Abil tinggal pakai Kilometer 114 ribu Ya Tergolong rendah ya bro ya Tahun 2011 Itu Seperti ini bro Silu Ya Nongol lagi saya Semuanya aman ya bro ya Berfungsi dengan baik Ini Nah Disini ya bro ya Sarjak 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 Ini untuk Retracknya juga Masih Lancar Jadi seperti itu Kondisi mobilnya Ini overall Ya Aman lah Overall 80% Kuasa berjakan Ini ya bro ya Ini napnya Seperti ini Napnya seperti ini Ya nap untuk semua Ini gak perlu Saya tapikan semuanya Saya cek untuk semuanya Aman ya bro Mobil saya pakai nih Buat mbak-mbak Buat kuliah Buat kerja Mas-mas Buat siapa aja Mari Buat siapa aja nih Masuk bro Seperti ini Kondisinya bro ya Mantap sekali Oke mas bro Mbak bro Seperti ini Kondisinya Mobil kategori Siapa pakai ya Nanti ya Ini akan kita Polis dulu Kita salon Pengambilan mobil Bisa dengan cara Cash dan kredit Nanti kita bantu Sampai selesai Diutamakan KTP Jogja Dan sekitarnya Tapi luar Jogja Luar Jawa Kita pasti bantu Dengan poin-poin Tersendiri Itu nanti kita Mengikuti dari pihak Leseng atau Bangnya bro ya Yang pasti kita Bantu sampai Selesai Jika minat Langsung aja Datang ke showroom Cek mobilnya Kalau oke Langsung aja Dibungkus ya bro ya Dan dipastiin Mobil yang mau dilihat Telepon dulu Janjian dulu Ditanyain dulu Masih ada apa enggaknya Seperti ini Ini masih ready Oke bro Saya Bang Sat Alias Bang Satria Mungkin sampai Disini dulu Untuk kategori Mobil ini ya Nanti kurang lebihnya Kalian bisa Menanyakan langsung aja Via telepon dan WA Pasti kita bales Jangan sungkan Jangan malu ya bro ya Kalau ada salah kata Mohon dimaafkan Ada kurangnya ya Mohon dimaafkan Tinggalkan Sejak komentar positif Biar lebih Bagus lagi ke depannya Biar lebih Indah lagi ya bro Biar lebih Menyenangkan Oke bro Kita ketemu lagi Di video yang akan datang Bye-bye Salam spot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax